Salam, dalam sesi ini, podcast LSF Discourse sedang mencoba untuk membahas isi buku Landak dan Rubah karya Isaiah Berlin. Dan, mengapa kita harus membacanya? Pertama, Isaiah Berlin merupakan salah satu sejarawan dan filsuf mengenai sejarah, politik, dan sasra. Kedua, tema utama dalam buku ini adalah penjelasan mengenai dua konsep manusia berdasarkan pengenalan wacananya, yang diibaratkan dalam istilah Landak dan Rubah. Konteks pembahasannya dilakukan dengan mengkaji beberapa pola pemikiran sasrawan Rusia. Namun, buku ini memiliki porsi yang besar terutama pada Tolstoy, beberapa nama lain seperti Dostoyevsky dan Turgenev. Permasalahan yang dipaparkan oleh buku ini adalah bagaimana seseorang sasrawan dengan pemodelan wacananya mampu mengubah pandangan dunia. Dalam hal ini, Berlin merujuk pada bagaimana Tolstoy mampu mempengaruhi sejumlah pembacanya, baik dalam pandangan humanisme liberalistiknya, maupun dalam gambaran kehidupan Rusia yang ahistoris. Ide besar Berlin dalam buku ini adalah Terdapat dua kecenderungan manusia menurut sifat dan pilihan kebebasannya. Yang pertama adalah seperti Rubah dan yang kedua seperti Landak. Tolstoy bagi Berlin lebih menyerupai Rubah yang memiliki keluasan wacana. Sementara, Dostoyevsky merupakan sasrawan yang menyerupai Landak, di mana ia lebih memilih sedikit wacana namun membawakan ide besar dalam karyanya. Selanjutnya, Berlin memaparkan bagaimana Tolstoy berparadoks melalui karya-karyanya. Tolstoy merupakan salah satu orang yang menolak sejarah sebagai pengungkapan kebenaran. Bagi historisitas, memiliki kelemahan karena hanya sering dipahami dari sedikit sudut pandang saja. Namun, di sisi lain, Tolstoy juga menuliskan ide-idenya melalui peristiwa sejarah. Dan hal tersebut disampaikan melalui sudut pandangnya. Inilah yang menurut Berlin merupakan paradoks dari filsafat sejarah Tolstoy. Buku ini dilengkapi dengan pembahasan John Ball mengenai pengibaratan burung hantu dan kucing bagi intelektualitas Berlin. Selain itu, beberapa surat tanggapan bagi karya Berlin diturut sertakan di dalamnya. Beberapa kritik dan pujian atas penelitian Berlin bukan hanya membantu kita dalam menilai karyanya, melainkan juga membantu kita untuk memahami konsep Berlin dari berbagai sudut pandang. Jika tertarik untuk mendalami pembahasan Berlin, maka teman-teman dapat membaca Lectures on the Philosophy of History karya George William Frederick Hegel atau membaca karya-karya Leo Tolstoy dan Fyodor Dostoyevsky seperti War and Peace, The Death of Ivan Ily, The Cossack, The Gambler, dan Crime and Punishment. Buku yang diterjemahkan oleh Nisa Khoiriyah dan diterbitkan oleh Bahasa Basi ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku ini terdekat. Dan jangan lupa siapkan alat tulis dan buku catatan untuk menandai poin-poin penting dalam buku ini. Selamat membaca!